Jadi dinding ini seperti dinding sebuah candi di kedalaman tanah sekitar 4-5 meter di kedalaman tanah Ternyata ada teknik kosot atau semacam batu-bata merah kuna yang dihaluskan sebagai perekat antara batu-bata sehingga perekatan ini sangat kuat sekali tidak mudah kemudian putus sehingga tetap menempel dengan kuat Ternyata semen kuno dari batu-bata kuno yang dihancurkan atau dilemputkan ini sebagai semen itu sangat luar biasa sekali sehingga antara batu-bata yang satu dengan batu-bata yang lain itu menempelnya kuat meskipun terjadi longsor dan banjir bandang batu-bata ini struktur ini tetap menyatu biasa panjang dan besar batu-bata ini dengan panjang sekitar 30 cm lebih jadi di pinggir tebing ini diduga sebuah lorong rahasia yang terbuat dari batu-bata merah kuno menuju suatu tempat misterius jadi dinding ini seperti dinding sebuah candi di kedalaman tanah sekitar 4 sampai 5 meter di kedalaman tanah ini sebuah lorong rahasia berbentuk kerucut ke atas dengan tinggi sekitar 2 meter yang saat ini lorong tertimbun oleh material banjir bandang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati